Karena lo memaksakan diri untuk belanja hal itu, Akhirnya uang lo gak ada gimana tuh? Nah kita juga harus ada plan B Plan B? Ngutang Tepengtengtengteng, pahirannya mahal Oke Bisa gak sih, jangan story lagi Oke temen temen, balik lagi di channel youtube gue, Rizky Bilar Channel ya Dan kali ini, Ini bisa dibilang ya Dimana gue sudah lama banget gak berkembang mereka Dimana mereka ini sekarang lagi sibuk-sibuknya Satu sibuk pacaran, satu lagi sibuk pacaran Oke Mau denger apa sih dek? Penontonnya Oke kita udah lama banget nih Kita dulu sempet dijulukin oleh fans-fans kita, trio guestrack ya Padahal kita gak guestrack ya? Gak guestrack Lu duduk Awalnya bilang guestrack, akhirnya temen temen aja tutar Enggak, tapi yang paling guestrack tuh dari dulu ya Dari dulu, yang suka guestrack, Bilar Iya Oke berarti lu, akhirnya paling akhirnya lu kebawa juga gak? Kebawa Karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh Bener Ya bener di lingkungan itu berpengaruh Makanya ketika gue deket sama lu, sifat buruk kalian nular kok gue Gitu Saaaja parjo Sifat apa sih gue tau? Sifat buruk kalian Waduh, mahal nih penonton bayaran kita nih Oke Penonton bayaran kita mahal Wah ini gue, bisa doang masa probation ya Weee Gue lagi coba mengenang kalian di youtube gue Memang hasilnya bagus, gue kan secara regular Mungkin lagi nanti kita akan bikin program khusus kita bertiga Tiba-tiba kita akan membahas seputar apa yang sekarang lagi viral Apa yang sekarang lagi hype Lagi hype trending dan lain-lain ya Oke Oke Sekarang gak bisa juga lagi menjadi buah bibir gitu masyarakat Siap Siap, kita siap 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 Tema kali nih Riz, ini berhubung dengan gaya hidup Riz Gaya hidup arist Sporternya ngeri banget tuh Penontonnya ngeri banget tuh Pergaulan itu menular? Iya. Bismillah. Lingkungan itu? Berpengaruh. Berpengaruh? Lo gak liat sekarang, Adi Sky. Kenapa? Beli sepatu balen siaga di mana? Ya Allah, masa gak tau belinya di mana? Ya Allah, kamu tinggal di mana selama ini? Mohon maaf, Bapak. Selama ini kan saya sepatu dikasih. Sepatu balen dikasih. Sepatu McQueen dikasih bilar. Terus sepatu Nike yang tinggi itu apa namanya? Air Jordan. Air Jordan dikasih Aris. Sepatu Gucci dibeliin emak gue. Gue gak tau belinya di mana. Tuh, ada satu yang kurang. Apa? Sepatu Off-White yang mau dikasih gue kado ulang tahun. Iya, iya, iya. Sepatu itu belinya di ini. Gading. Kan itu kalau beli. Yaudah lo beli di sana berarti. Enggak ada. Lo kan beli di mall. Di mall kan ada tokonya. Apa tuh? Di mall mana? Ada namanya Plaza Indonesia. Nah itu. Itu adanya di Sentral Jakarta. Dan di situ nanti di. Gue gak tau sebelah mana nya. Tapi ada tulisan Balenciaga. Gede-gede. Itu pun gak pernah kesana. Tau doang tapi gak pernah kesana. Iya lah. Langsung kan soalnya. Kak aku mau yang ini. Bisa dikiripin gak? Iya. Itu termasuk big flexing gak? Itu. Itu. Yang sering begitu tuh. Lestik kejora. Oh, Lestik kejora. Kayaknya dia jarang-jarang ke tokonya. Tapi tiba-tiba barangnya ganti. Oh. Oh. Tiba-tiba ada yang dateng. Iya. Kan ke rumah. Kak. 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 Mau sekalian gak ditip? Tidak dulu. Mohon maaf nih nih. Nih. Kita lagi konten nih. Penonton bayaran kita. Uh. Luar biasa guys tuh. Luar biasa mahal nih penonton bayaran. Kurang satu. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Penonton bayarannya mahal. Oke. Bisa gak sih? Jangan story lagi. Langsung close lagi sama dia. Oke. Ini tema kali. Hahaha. Seru kan? Ya. 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 Gak apa-apa. Amarannya dikeluarin. Ayo. Udah lama kan gak ketemu. Amarannya dikeluarin yuk. Udah lebih sabar. Udah lebih cooling down. Oke. Lebih. Apa? Tenang. Oke. Tema kali ini kita akan membahas soal gaya hidup. Flexing. Ini kan? Flexing. Bukan dong. Bukan dong. Gak usah sosok berotor deh lo. Bukan dong. Lo pasti inget gak? HP flexing. Benar dong. Flexing. 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 Tembang. Ingat sekarang. Gimana banyak banget orang yang. Ingin menonjolkan diri ya. Ingin kelihatan menonjol dengan cara. Menunjukkan kekalaiat umum. Barang-barang pribadinya. Pencapaian pribadinya. Nah tanggapan lo terhadap itu apa? Ya. Salah satunya riski bilang. Menonton kita ngomong guys. Iya salah satu saya memang. Dan saya ya. Kok pada ini sendiri sih gak? Sebenernya kalau menurut gue pribadi sih. Itu kan namanya safety reward ya. Asal tidak memaksakan. Yang penting kan duitnya ada. Yang penting duitnya ada. Kalau gak ada ya ngusah di beli dulu. Yang penting masih memikirkan nih. Kebutuhan rumah tangga. Istri anak. Istri. Karyawan. Gak apa-apa gak masalah. Gak masalah. Yang penting semuanya udah tercukupi. Terus ada sisanya segini. Tapi kita mau. Selfry untuk diri itu gak masalah dong. Gak masalah. Gak masalah orang deh. Oh gitu. Kalau menurut tanggapan lo gimana Riz? Tanggapan gue. Tenggapan gue. Tenggapan gue sendiri. Tanggapan lo. Tanggapan lo terhadap gaya hidup yang seperti itu. Ini seharusnya langsung menjabarkan diri sendiri. Tenggapan sekarang gue udah gak gitu. Enggak itu faxing lagi. Oh enggak. Gue sekarang udah mementingkan kebutuhan primer gue. Oh iya iya. Ya. Kemarin udah beli mobil baru klasik. Belum. 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 Masih ngumpulin duit. Oh ngumpulin duit. Iya ngumpulin duit. Gak kira ini dulu. Udah ada duitnya. Baru. Gak kira. Gak kira. DP dulu. Gak kira. Lar. 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 Oh enggak. Dimana. Dimana gak? Itu karis. Bi. Bi. Kentut lagi. Kentut lagi. Kentut lagi. Kentut lagi. Nih. Baby eleng kentut nih. Apang. Baby eleng kentut nih. Kenceng kentutnya. Kayak bapak ya. Kayak bapak ya. Bahwa lagi. Sebenernya logik. Kentutnya sih. Boleh gak ada kamera lagi disitu. Kayak disorang boleh. Keneng-keneng itu seru nanti. Tanggapan lo gimana terhadapan itu. Tanggapan gue. Tanggapan gue sih sebenernya. Ya. Ya. Kalau memaksakan sesuatu yang kita tahu. Kita bisa. Ya. Gak masalah. Ya. Oke. Mungkin pada saat itu. Duitnya itu. Belum keluar. Oke. Beda dong. Kita gak punya duit. Sama duitnya belum keluar beda. Iya. Kita udah tau nih duit kita berapa. Bang. Hasil kerja kerasi lah. Iya. Sudah ada tabungannya lagi tuh ya. Iya. Belum turun uangnya. Iya. Lalu lo pake. Nah tapi kalau amit-amit nih. Pembayarannya telat. Lalu karena lo memaksakan diri untuk belanja hal itu. Akhirnya uang lo gak ada gimana tuh? Nah kita juga harus ada plan B. Plan B ngutang. Cus. Gak mutang. Gak mutang. Kasbun. Kasbun. Gini udah ngapas kabin ke tamer. Wah. Bukan. Jadi apa? Gak. Bukan mutang. Gak mutang. Bukan mutang. Duitnya ada. Bukan kayak wants to be millionaire. Apa? Kalau friend. Lucu juga lo? Bapak. Bisa lo jadi pembentukuler disini. Iya. Oh gitu. Kalo friend, bisa nggak? Kalo friend. Friendnya siapa biasanya? Kalau nggak B, A. Kalau nggak B, A. Di bawah-bawah 50, A biasanya. 50, B. Udah lah. Kawan, nggak. Kita bertiga tuh. Itu bukan kalo friend. Itu 50. Kan pilihannya A sama B. Kan tinggal pilihannya doang. Teman-temanku, kita bertiga tuh pernah miskin. Kita tidak boleh sembuh. Masih ada videonya. Makan nasi uduk bareng masih ada videonya. Kita pernah miskin. Kita yang pernah nggak punya kerjaan satu tahun nih. Oh iya, makanya nggak mungkin gini menurut gua ya. Kenapa hari sekarang pengen menunjukkan. Gua kaya loh. Gua flexing loh. Gua kaya. Gua punya duit flexing loh. Seperti orang menunjukkan orang. Gua masuk komunitas lobby. Gua punya mobil mewah. Gitu mungkin hari sekarang. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang kayak miskin hari. Motor klasik ada. Ada. Mobil ada. Mobil klasik ada. Seperti ibarat dia. Membalas. Nasibnya dulu. Dulu ibaratnya. Apa-apa. Susah kita kan. Kita jaman dulu susah banget kan. Kita jaman dulu susah banget. Sekarang apa-apa. Harus-harus dapet. Harus dapet. Gua kan gitu kan. Ambitius kan. Ambitius. Walaupun duitnya nggak ada. Akhirnya terjadilah plan B tadi. Apa itu? Hutang. Call a friend. Enggak kalau. Kalau ngutang kayak terlalu kasar ya. Kalau a friend. Kalau a friend udah paling baik bahasanya. Tapi menurut gua ya. Memang. Apa ya. Banyak banget sih terjadi. Bukan hanya di lingkungan kita. Iya. Banyak banget. Ini namanya industri hiburan ya. Industri dimana banyak orang. Orang-orang yang. Pengen. Terlihat. Tampil. Pengen kelihatan gitu. Dan. Memang industri ini. Industri yang ingin menunjukkan sisi glamournya. Iya. Karena ini tiga branding gak sih? Benar. Dan salah satunya branding juga. Branding gini. Kalau kita mengambil sisi positifnya. Ini branding. Karena ibaratnya ketika kita. Punya sesuatu yang punya value tinggi. Otomatis ketika kita. Melakukan kerjasama dengan orang lain. Dengan pebisnis lain. Orang bakal operasi. Atau. Atau PH lain. Atau siapapun lah. Bentuknya. Bentuknya. Yang bekerjasama dengan kita. Orang akan. Wah ini anak. Punya. Iya. Kalau gua ngasih budget sekian. Gak mungkin. Akan terjadi hal-hal itu. Banyak juga. Public figure. Yang melakukan hal seperti itu. Sebenarnya itu adalah marketing. Untuk diri kita sendiri. Tapi menurut gua. Selagi kita mampu. Memang dari hasil kerja keras kita sendiri. Ya gak masalah. Gak masalah. Asal tau batasan. Kalau pri bahasa itu mengatakan. Belilah bila mampu. Iya. Kalau gak mampu. Tahan-tahan aja dulu. Tapi kalau udah mampu. Gak mau beli. Itu apa namanya. Ya udah. Mungkin butuh kebutuhan. Kalau menurut tangkapan lu. Kalau menurut tangkapan lu. Lebih ke. Kalau tangkapan. Kalau menurut lu gimana. Kikir. Lebih ke kikir gak sih. Gak. Kalau Adi. Ini kalau. Gua tau lu nyinder Adi kan. Gak. Gak apa kalau nyinder. Gak salah. Gak. Lu nyinder gak ada penorang yang langsung. Tapi lu nyinder di samping lu langsung. Nah. Gak. Iya. Kalau gue liat ini. Memang Adi ini. Adi ini termasuk yang. Apalagi dulu ya. Yang gua tau ya. Gak tau kalau sekarang udah berubah. Dulu tuh Adi tuh selalu tau ya. Mana yang mesti di prioritaskan. Iya. Jadi ketika. Dia mampu untuk. Membeli sesuatu barang. Yang sifatnya tersier. Atau sekunder. Dia tahan dulu. Karena dia tau. Mana yang primer dia nih. Itu menurut gua. Tapi dulu ya. Tapi mungkin sekarang. Gua liat Adi mulai ngerasa bahwa. Wah gua gak boleh begitu tuh. Terus nih. Gua harus. Maikin value gua nih. Bener. Iya. Banyak sih temen gua yang kayak gitu. Nyuruh. Lu belilah ini. Ini bakal keluarga gua sendiri. Cuman. Iya. Kalau karakter gua itu sendiri kayak. Kalau apapun barang yang gak gua butuh. Gak bakal gua beli gitu. Iya. Lu memang. Lebih mementingkan. Fungsinya dulu. Kalau yang bener-bener gua butuh. Penting ya. Sama sih. Aduh. Gua gak pake juga. Aduh. Ada empat. Gak di pernah dipake. Gak dipake gimana. Ya Allah. Tapi lu dengan cara seperti itu. Lu. Pernah ada rasa takut. Atau. Khawatir gak sih. Dibilang sombong lah. Apalah pamer lah. Oh misalnya punya barang. Misalnya punya barang. Lalu lu tunjukin. Oh lu juga dulu. Pas lo beli mobil. Pas lo punya mobil. Lu. Ini lu. Door semeranya lu. Story. Iya. Gua juga. Gua dulu. Sampai sekarang mas. Iya. Terus. Gua kalau khawatir gak di bilang sombong gitu. Kalau dari gua ya. Iya. Dari gua dulu ya. Menurut gua itu ya. Saya reward gua. Iya. Gua beli mobil. Oke. Dengan duit gua sendiri. Gua story-story. Wah gua abis beli mobil. Se strong nih abis mandi. Gitu-gitu. Tanpa gua menyindir siapapun. Sebenernya. Sebenernya. Kalau kita membanggakan apa yang kita punya gak masalah dong. Asal kita gak melukai orang lain. Tidak melukai orang lain. Malah nih ya. Menurut gua ya. Kalau misal kita. Misal story mobil gitu. Itu bisa jadi motivasi untuk orang. Iya. Orang bisa kerja keras lagi. Oh gua pengen kayak si A nih. Gua pengen kayak si B. Iya. Gua harus bisa nih kayak si A. Tergantung sudut pandang. Iya bener banget. Tergantung lu ngeliat kayak gimana. Tapi. Tapi enggak. Kadang-kadang kan gak bisa semua orang berkira-kira begitu. Iya. Bisa jadi orang sebaliknya. Ih ini apaan sih. Di tengah situasi seperti ini. Ekonomi yang seperti ini. Mereka malah menonjolkan sisi kekayaannya. Iya. Dia enggak tahu kalau kita punya uang untuk beli itu enggak ngutang gitu kan. Enggak. Bukan itu juga sih. Iya enggak usah enggak gitu ngomong ya. Emang dia ngutang? Enggak tahu. Oke terus. Kalau menurut gua sih sebenarnya. Enggak. Enggak. Gua enggak takut bilang sombong ya. Oke. Karena kalau misal sesuatu dilihat dari sisi negatif itu enggak akan ada habisnya. Betul. Lu harus ngeliat sudut pandang itu dari positifnya. Betul. Gua sampe devicaya gua sendiri ngomong aja kayak. Kamu tuh bagus sih. Kamu tuh terlalu positif jadi orang. Tapi. Kadang positifnya gua itu juga. Enggak masuk di orang lain. Oke. Itu sih baik lagi yang kayak lu bilang tadi kan. Ya tapi memang dari dulu ya gua akuin ya. Bahwa Aries ini memang secara teori itu bagus. Ya. Bener. Oh bener sekali. Berbaring-baring dengan prakteknya. Tidak salah. Tidak salah. Aries Meriza. Tunjukkan personal. Tapi memang dia jago. Jago kalau dia teori oke. Memadukan kata-kata itu menjadi sesuatu kalimat yang indah. Indah untuk didegar tapi tidak untuk dilihat. Berkaitan dengan tadi. Berkaitan dengan barang mewah, barang mahal. Nah. Kalau kalian sendiri boleh nggak ngukapin. Barang-barang yang lu punya apa aja. Barang-barang koleksi mewah yang menurut lu mahal saat ini. Gua mahal. Iya. Handphone gua nih paling mahal. Serius. Rumah-rumah aset. Rumah-rumah aset. Rumah. Rumah ya cukup lah ya. Fasilitasnya apa aja? Di jacuzzi? Spa? Wah. Jacuzzi rumah ada bos. Oh Aris yang ada ya? Ada Aris ada. Aris bangun semua loh kemarin gua. Oh iya Aris loh. Barangnya gila-gila. Mahal-mahal banget. Gua pernah. Alhamdulillah. Iya iya iya. Rumah Aris tuh. Jadi maksud Rumah Aris. Iya. Lantainya tiga ukur. Hahaha. Bukan. 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 Enggak. Gua tau. Gua tau. Bukan gitu. Lu jangan gitu. Sebenernya. Rumah Aris tuh keren. Jadi developernya tuh termasuk developer yang sudah memerintukan segala aspek. Terciptalah dua setengah lantai. Dua setengah? Itu udah dihitung dengan. Dua lantai dong. Dua lantai dong. Dua setengah dong. Dua lantai dong. Oh dua lantai. Wah aslinya dua lantai. Lalu Aris melihat. Situasi ini. Situasi dimana. Gua kok ke kecilan. Iya. Dua lantai. Saat itu mungkin berpikir. Lalu Aris membangun lah. Membangun. Membangun hampir. Setengah lebih. Dari panjang rumahnya. Makanya sekarang mirip ruku. Hahaha. Rumahnya tuh kecil. Tapi memanjang ke atas. Tapi ada produser kita yang mau. Tapi sekarang. Iya. Itu bukan omongan gua ya. Produser kita. Tapi. Masih dari Fernandes. Hahaha. Ini pun nonton gua tau semua. Tapi belum tentu juga. Tidak. Belum tentu juga tidak bagus. Bagus. Karena mungkin Aris memang pengen menggunakan konsep ruku dalam rumahnya. Bikin lagi tuh. Terus ada jacuzzi sekarang. Tapi masuk keren. Gua pengen banget coba. Jadi masuk rumah Aris lu naik tangga langsung ke atas dulu. Bukan ke bawah. Iya. Ada tangga. Anehnya. Anehnya. Harus bikin konsep rumah dimana konsep rumahnya tuh. Tangganya tuh di luar. Tangga di luar naiknya ke atas dulu. Kameramin gua sampe. Hah? Nanti calon ga editan. Nanti calonin dulu penjelasan gua. Ini pengen gua tanya. Kenapa guys? Kenapa guys? Jadi gini. Jadi. Lantai tiga itu. Apa lu pengen ini. Temen-temen lu bisa langsung nginep di atas gitu. Bukan. Langsung chill di atas. Langsung chill di atas. Jadi lantai tiga itu konsepnya emang entertainment. Apa itu umum di atas? Entertainment. Apa mau dibikin post? Jadi entertainment. Jadi kayak. Jadi di ruangan itu. Gua bikin mini home theater. Jadi pake proyektor. Untuk nonton. Memang untuk temen-temen ya. Jadi untuk temen-temen. Nongkrong. Jadi misal meeting apa segala macem. Itu ada tempat outdoor. Tempat outdoor. Tempat duduk outdoor. Ada bisa meeting disitu. Editor-editor. Lu akan edit. Di bawah. Oke terus. Berarti itu ada tempat nonton. Ada kasurnya juga. Ada. Ada kasur di atas. Terus ada tempat apa. Bisa tempat temen short time ya. Hah? Short time. Apa itu? Pinjem kamar gitu. Lu kira kamar gua disewain. Gak tau lu. Kan kayak gitu. Gak mencari uang. Ejang nih. Itu rumah Aris. Rumah Aris itu lu kira ada. Enak aja lu. Siapa tau. Jadi konsepnya begitu. Temen-temen kan datang. RIS. Lu gimana di rumah. Yaudah aku pinjam lantai atas. Lantai tiga setengah. Gak bisa dong. Tapi itu ada kuncinya. Ada tiga setengah namanya. Lantai lantai tiga dong. Eh lantai dua setengah. Lantai tiga dong. Kan satu. Dua kamar. Tiga di atas. Jadi lu nama satu lantai ya. Iya. Satu lantai itu. Tapi bangunannya gak banyak. Jadi disitu itu cuma tempat. Gak pengen bikin tiga lantai lagi. Biar pake lift. 6 lantai dong. Jadi rumah gua bener-beneran. Lu kira apartemen. Udah konsultasi dulu. Udah konsultasi. Gak musikin gue. Ngeri dong. Kalau tiba-tiba tinggi. Kayak penara saida. Jadi di atas itu ada jacuzzi. Ada jacuzzi. Ada jacuzzi. Penonton kita happy banget ya. Penonton kita happy banget ya. Cuma yang mirip lagi. Tapi. Bener bisa juga. Emang kalo. Apa. Tangganya kan dari depan tuh. Iya. Iya kan. Itu ada. Orang yang masuk. Dia gak perlu masuk ke rumah. Oke. Jadi kayak. Taduh dulu. Ini penonton berisik banget nih. Taduh dulu. Ketawa mulu. Taduh. Iya kan ngeri kan kok. Perkenaan rumah. Kayak ruko. Terus mirip. Ya bener-bener. Sudah. 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 Jalan aja. Terus. Apalagi fasilitasan dari rumah. Nanti gue dateng ya. Boleh ya. Boleh. Belum kelar. Belum jadi. Jadi di samping itu. Lagi dibikin. Lagi. Lagi dibikin tempat cuci jemur. Belum kelar. Kenapa tuh. Kan masih ada. Bukan. Jadi. Sebelumnya itu. Hahaha. Terdengar. Hahaha. Kan. Kan. Kalo bangun dapet termin kan. Iya. Kalo udah finishing merunas. Gila. Tolong. Tolong. Wah itu. Salah tau tuh memutus black single. Hahaha. Black single. Tolong dong Bi. Iya. Ini kan semua orang liat nih. Satu Indonesia kan liat Bi. Hahaha. Gak tapi kan emang begitu. Iya tapi emang kita kan bayar. Gak mungkin lah kita bayar. Sistemnya begitu kan jadi dulu. Lo bayar ID Core? Iya. Termin kan. Termin dong BP? Gak mungkin. Gak mungkin. Termin. Yang salah. Iya. Gue kan gulit duitnya. Makanya gitu. Gue kalo mau bikin apa apa. Gue sadar dulu. Jadi gue lanjut bayar lepas. Nanti gak bayar lagi. Enggak gue juga. Gue juga ada doang. Keman bangun atas itu. Pakai Termin. Pakai Termin. Emang begitu. Abedi core-nya nih. Cuma bedanya. Kalau aris. Belum di kerjain banget. Hahaha. Bukan. Udah udah. Beda lagi kontraktornya beda lagi Kenapa nyambung kemarin Yang kemarin kemahalan 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 menurut gua ya Eh seneng banget lu Bayar lu Eh temen perontuan Lesti tuh yang ketawa ya Bentar gua lagi yang ngecekin Haris Lesti tuh yang paling kenceng Jadi Jadi disampingnya Kan gua kalo misalnya nanti nikah Kan mungkin akan tinggal di rumah situ Karena dulu gua inget banget Gua sempet nyaranya Aris gini Aris Aris Lo mending sekarang Jangan beli dibintaru Jangan ikut-ikut sama gua Mending lu cariin tempat tinggal yang biasa Yang dibawah itu warganya Kalo udah cukup, lo beli rumah yang lebih gede lagi Untuk anak sama istri lo Terus apa dia bilang? Apain? Ntar gua gampang beli lagi ya Akhirnya apa? Rumah itu yang di renov sama dia Rumah ini tuh jadinya Jadi gini Kenal gini Aris Lo terlalu ambisius Ambil akhirnya lo napsu Ya itu benar Dan akhirnya lo Lo tidak berpikir panjang Untuk memutuskan hal itu Tapi emang menurut gua ya Kenapa gua ngambil itu dulu Karena yang namanya harga investasi itu naik terus Setuju Gue dapet harga segini Sekarang kalo misalnya beli rumah disitu Harganya udah beda jauh Dengan rumah yang sama ya Dengan rumah yang sama Jadi menurut gua itu adalah salah satu cara gua untuk investasi juga Supaya langsung kepake lalu Iya langsung kepake juga Dan udah kan abis itu gua tinggal mikir kalo misal gua mau beli rumah lain Gua kumpulin duit Beli rumah lain Gua bangun sendiri Tapi Aris Termasuk itu termasuk flexing ga menurut lu? Menurut lu flexing ga? Lu tinggal di Bintaro Dan untuk pride Untuk pride Untuk branding diri Kalo gua ga ngeliat itunya Karena ya Bintaro Menurut gua biasa aja Kecuali gua tinggal di Gua beli Gua memaksakan beli di Senopati Atau gua memaksakan beli di Menteng Itu flexing Ya mungkin itu kan dari sisi dia Dari sisi dia Itu tidak terlalu premium untuk dia Iya Masih cukup lah untuk kelasnya Aris saat itu Karena menurut gua disitu aksesnya gampang banget Strategis Strategis gampang banget Karena lu langsung keluar lewat tol Udah nyampe mau kemana pun bisa Betul betul Itu sih Gua baru dikirimin sama Ujo Mana api gua Kusan ini Handphone handphone Api bagas 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 handphone Itu kosan punya cerita juga ga? Dede Dede harus liat ini Dede Nanyi galau Dede Aaaaaa Hahahaha Hahahaha Sendal Amat tempat tidur sedang Bentar dulu El Jangan liat ini ya kan Gua Gua baru dikirimin Amat temen gua Kuasan gua dulu dipejaten Oh oh Yang ini ya Yang kapal selam ya Baju semua Kapal pecah Hahaha Kapal pecah Jadi nih Faktanya ya Bilar tuh orang yang paling rapi dan tertentu kesek Mau dimanapun Jadi Kamar Bilar Ini tempat tidur Sampingnya semua baju dan balas Jadi lu liat Sepatah sama baju sama tuh tempat Sama Hahaha Karena gua kalo Barang-barang yang gua Yang gua Ini lagi coba Terus Ga lo lipat Ga cocok ga gua lipat lagi Gua lipat aja Nah kira gini Sekarang pun begitu Hahaha Menurutnya Anang sekarang pun begitu ya Tapi kan sekarang Dek Ibarat kata Sepatu Sendal Baju kotor Semua ada Sekarang pun memang begini Sekarang pun udah kasih el Terus begini Cuma sekarang Cuma sekarang Cuma sekarang Cuma sekarang bedanya ya Gigi Ada yang ngurus itu kan Cuma sekarang bedanya ngurus Tapi kan enak dengan begini Artinya kita tidur tidak hanya diranjang Tapi bisa dibawa juga Beralaskan baju Udah ada alas Udah ada alas Enak aja baju kotor Eh Baju baru ini Baru dicuci Pertanyaan gua Eh lo ngelondi Berapa kilo Sekali ngelondi Uh Gila gel Berapa kilo Bisa 15 gitu 15 kilo Eh Eh Bisa 15 kilo Aduh ada ga gue buat bayaran niar bang Yaudah cobalah Setengah dululah Udah Tapi Apakah Kan laundry ya Tapi 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 Kata orang tua gue juga gini nih tapi kalau saya nggak dengar dulu dengar dulu sabar dengar dulu tapi kalau nggak bisa dapat istri itu minimal kamu harus jadi orang kaya bisa gaji karyawan kamu berantakan anaknya tapi tapi ini guys kita jadi sempat juga ini kita cuma punya uang 50.000 makanya nasi jam setengah empat pagi bilar tuh hobi banget mantap ya mantap ya mantap setengah lima pagi mantap mantap tapi ya itu semua proses jadi itulah tugas adi mengumpulkan aib-aib kita di salah satu pertemanan kan emang ada yang gitu tapi 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 kalau mengingat zaman dulu kita punya uang 150 ribu aja ngumpul tuh bahagia sumpah iya sih iya tapi dari dulu memang kelihatan bahkan haris flexing kenapa gue bilang karena di saat itu uang nggak ada pun dia selalu berusaha untuk bisa nongkrong iya di tempat yang keren kalau gue kan tipe pokoknya kalau nggak ada duit guys guys gue aduh gue lagi males nih mager nih gue alasan gue padahal gue nggak ada duit cuma nggak gue bilang karena gue nggak menunjukkan nggak menunjukkan kesusahan gua nah kalau Aris eh nongkrong nongkrong ini wah ayo gas 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 pake dulu pake dulu pake dulu ya pake dulu ya anak nongkrongan banget pake dulu ya gas 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 Tapi dari dulu dia begitu, makanya makanan, tempat, dan segala macam itu, bener ga gue? Itu lah Aris, keren dia. Memaksakan diri untuk dimana aja makannya, makan kelas mewah gitu. Bukan, gue memaksakan diri untuk meluaskan wawasan gue. Jadi kan gue bisa berbagi sama temen-temen gue, bener ga? Iya bener bener, bener bener ya. The real of plexing itu ya. Ini kita ngasih sedikit pesan-pesan lah ke mereka. Ini kan ngambil kesimpulan lah dari tema hari ini. Menurut lo apa kesimpulan hari ini? Kalau menurut gue, bergaya lah sesuai si dompet. Jangan terlalu memaksakan. Kalau bergaya sesuai si dompet, lama-lama gue kan kayak om Bob Sadino. Kalau dari gue sih, semuanya ga bisa dilihat dari sisi negatif. Kita harus ngelihat dari sisi positifnya juga. Karena setiap apapun yang kita lihat itu pasti punya dua sisi. Ada sisi negatifnya, ada positifnya. Ada sisi positifnya ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat jeleknya orang, atau jeleknya barang, atau jeleknya apapun itu. Pasti akan ada aja, eh tapi ininya gini deh, eh tapi dia gini deh, eh tapi ini. Akan ada aja alasan orang mencari celah. Bener sekali. Bener sekali, jadi menurut gue ya kita juga harus ngelihat sebuahnya. Cuek aja menurut gue, kalau menurut gue cuek aja. Iya kita harus tau, tau kita kan membeli tidak menurutkan orang. Iya itu juga. Kita tidak mencuri. Enggak, kita tidak menjadi kalkulator. Bener. Iya kan? Kita tidak mengajak orang. Bukan. Intinya kita tidak menipu orang. Nipu udah. Oke guys. Yang penting kita tidak menurutkan orang. Iya. Kita tidak mencuri. Tidak mengambil hak orang lain. Tidak mengambil hak orang lain. Dan kita ga sebut nama. Hah? Hah? Kata Om Deddy. Om Deddy terus yang kekosisi ke dia. Jangan sebut nama baru nanti bisa kena pasal. Kita ga sebut nama. Kita ga sebut nama. Oh ya bener. Yang penting intinya satu. Kita tidak boleh menipu orang. Jujur itu akan lebih baik. Iya betul. Kita kerja. Sesuatu yang kita dapatkan dengan jujur. Itu pasti maknanya akan lebih besar. Daripada apapun yang namanya nipu. Kita menipu orang. Oke kita dapat banyak. Tapi itu ga berkah. Itu ga akan dapet kayak. Apa ya. Kepuasan diri itu ga ada sama sekali. Karena ketika lo menipu. Karena ketika lo nipu. Lo siap-siap akan menjadi nabi. Bener. Karma is real. Jadi berbuat baiklah. Apapun itu. Kamu akan mendapatkan hal yang baik. Iya. Jika kamu berbuat jelek. Kamu akan mendapatkan jelek sih. Oke. Iya. Sistem hukum. Tabur tua. Apa yang kita tabur. Itu yang kita tuas. Caga. Caga. Lanjutkan. Kalau kita kabur. Ya udah. Kita terbuai. Iya. Bisa. 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 Itu dia. Kita sudah membahas tema hari ini. Tentang flexing. Walaupun tidak ada isinya ya. Ogan. Tidak ada dagingnya. Ini hanya. Bukan daging sih. Tulang sih. Ada obrolan tulang. Ada obrolan tulang namanya. Ya gitu. Kalian memungkap lagi. Hati kalian masih masih. Sekarang udah lama-lama. Tidak ketemu. Atau tiga bulan kali ya. Oke. Yang bertiga bang ini namanya nostalgia. Iya. Semoga kalian. Oke. Mudah-mudahan. Para subscriber kita. Bisa mengambil hal baik. Hal positif. Amin. Apa yang kita ceritakan. Bisa mengambil pelajaran. Yang baik. Buat kalian semuanya. Amin. Amin. Loh kata gue lagi. Tersiap. Ya. Pokoknya. Amin. Amin. Berita yang. Disini ada nanti yang. Warna merah. Warna hijau. Warna kuning. Set set. Tapi nanti kita akan bikin studio. Insya Allah lebih proper ya. Lesser entertainment. Akan lepas landas. Akan lebih berusaha untuk memajukan. Isisi konten yang lebih menarik. Terus. Konten-konten yang lebih proper pastinya. Yang pastinya. Dan ada bintang tamunya nantinya. Ya. Bintang tamu. Maaf. Mana lu. Astaga. Apa itu. Apa itu. Wah itu pertanyaan. Ya gue closing ya. Ok. Sampai jumpa. All right. Sampai jumpa. Baik. Eh. 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 Ya. Eh. 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 Eh.